Halo sahabat, saat ini saya sedang berada di rumahnya Bapak Samsul Hadi Beliau ini adalah perajin, pernak-pernik, cindera mata khas Banyuwangi Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah karya beliau, penari gandrung Sudah apa ini? Sudah terkenal ini Dan pembuatannya cukup rumit Tadi setelah ngobrol dengan Pak Samsul Hadi Kalau membuat patung gandrung ini ya Suasana hatinya kurang berkenan atau lagi tidak nyaman Bisa-bisa mukanya penari ini sedih Bagaimana beliau membuat patung gandrung? Berikut videonya Ini bagus ya Ini bahan cetakan Pak, dari silikon Ini silikon, lentur Jadi kalau rest ini itu kalau Kalau cetakannya enggak lentur, enggak bisa dikeluaran Tapi kalau lentur kayak gini Bisa, soalnya medianya kan kalau rest ini itu kan keras Rest ini sudah dikasih ke warna Warna sulit Oke, video kami ini profilnya Kecilannya? Kecilannya? Kecilannya Kalau kering jadinya seperti ini Dibuka Keluarkan Jadi Jadi seperti ini Saya 5 Kecilannya Pertama ini berbuka ini tidak mau ini 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 itu ini 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 itu di mancanegara mulai dulu buktinya beberapa kali penari gantrung dari Banyuwangi itu menari di luar negeri dan juga terbukti di sana sempat ada branding di bus di Eropa waktu itu dan itu merupakan kebanggaan kota Banyuwangi terhadap gantrung itu tutupan ini tampak teban yang sangat tutupan tutup selamat menikmati kalau biasanya kalau pakai sarungnya minta hijau ada macam-macam pelatihan-pelatihan tapi tidak pernah dapat bantuan untuk brosur atau itu proposal tapi tidak pernah cair selamat menikmati 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 selamat menikmati